Terkait Salat Sunnah Fajar atau Salat Sunnah Qobliya Subuh, maka dua nama ini adalah untuk satu hal yang sama. Jadi, Salat Sunnah Fajar itu sama dengan Salat Sunnah Qobliya Subuh, sehingga tidak dikerjakan terpisah, yakni Salat Sunnah Fajar dua rakaat, kemudian Salat Qobliya Subuh dua rakaat. Tidak demikian, tetapi Salat Sunnah dua rakaat sebelum Salat Subuh itu disebut Salat Sunnah Fajar dan juga disebut Salat Sunnah Qobliya Subuh. Jadi, hakikatnya satu. Jadi, oleh karena itu tidak dilakukan dua-duanya, tapi cukup dilakukan dua rakaat saja sebelum Salat Fardu atau Salat Subuh. Nah, dua rakaat sebelum Subuh ini, atau dikenal dengan Salat Sunnah Fajar, ini termasuk salah satu sunnah rawatib yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, baik ketika beliau muqim ataupun musafir. Dan beliau pernah bersabda, Dua rakaat Fajar, ini Salat Sunnah dua rakaat sebelum Salat Subuh, itu lebih baik daripada dunia dan semua yang ada di dalamnya. Hadith riwayat Imam Ahmad dan Muslim. Jadi, tentang fadilah atau keutamaan Salat Sunnah Fajar banyak disebutkan dalam hadith-hadith. Sehingga, sebagaimana dikatakan oleh ibunda kita Aisyah RA, Aisyah berkata, Tidaklah Rasulullah SAW benar-benar menjaga dari Salat-Salat Sunnah, sebagaimana penjagaan beliau terhadap dua rakaat sebelum Subuh. Nah, jadi ini salah satu Salat Sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh beliau, oleh Rasulullah SAW, adalah Salat Sunnah Fajar, atau juga disebut Salat Sunnah Qabriyah Subuh. Semoga Allah memudahkan kita untuk menjaga Salat-Salat Sunnah ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam.